Terima kasih sudah berkunjung di channel ini Semoga kita semua sehat selalu Apapun aktivitas kita Semoga semuanya lancar Dan rejeki kita dimudahkan Amin Baiklah teman-teman Kali ini kita akan membahas Cara menghitung tagihan listrik Namun sebelum kita masuk ke videonya Saya bertanya pada teman-teman Mengapa kita harus menghitung Tagihan listrik kita sendiri Sembari menunggu jawaban dari teman-teman Saya memberikan sedikit pandangan Atau pemahaman Apakah perlu kita menghitung Tagihan listrik kita sendiri Tentunya selain bisa menjadi acuan kita Agar menggunakan peralatan elektronik Dan peralatan listrik kita secara bijak Menghitung tagihan listrik Juga dapat membuat anggaran pengeluaran kita Lebih tertata Karena kita paham betul Tagihan listrik Pengeluaran bulanan Yang wajib kita bayarkan Oke teman-teman Langsung saja kita pada intinya Langkah pertama yang harus kita lakukan Lihat tarif dasar listrik Lihat tarif dasar listrik yang ada di rumah kita Apakah daya kita itu 450 VA Ataukah 900 VA Ataukah 1300 VA Atau 2200 VA Dan seterusnya Seperti yang saya tampilkan pada layar Langkah yang kedua Kita catat dan hitung besar daya yang kita gunakan Selama satu bulan Langkah yang ketiga Hitung biaya yang harus dibayar Perbulannya ke PLN Seperti pada rumus yang saya tampilkan Di layar Sebagai contoh Kita dapat hitung bersama-sama Teman-teman bisa ambil struk pembayaran bulan lalu Seperti yang ada pada layar Ini adalah struk pembayaran meteran 450 VA Pada bagian yang saya lingkari Dengan warna merah Adalah struk meter Atau daya yang kita gunakan Selama satu bulan Di sini tercatat Angka 2713 Garis penghubung 2860 Artinya Struk meter kita di bulan lalu adalah 2113 Dan struk meter bulan ini adalah 2860 Jadi besar daya yang kita gunakan selama satu bulan Langsung saja kita kurangkan Yaitu 2860 dikurang 2713 Maka kita peroleh 147 KWH Biaya yang kita bayar sebelumnya Yang tercatat pada struk sebesar 70.274 Kita bagikan dengan KWH yang kita pakai selama satu bulan Yaitu 147 KWH Maka akan kita peroleh 478,0544 rupiah Jadi untuk daya yang 450 VA Harga per KWHnya sekitar 478,0544 rupiah Selanjutnya teman-teman Kita lihat contoh berikut ini Anggap pada rumah kita Penggunaan daya seperti yang tercatat pada layar Ada 4 buah lampu TL sebesar 20 Watt Hidup selama 5 jam sehari Kita kalikan maka diperoleh 400 Watt jam Atau 0,4 KWH jam Kemudian 1 buah tipi 800 Watt Hidup selama 10 jam sehari Kita kalikan maka kita peroleh 800 Watt jam Atau 0,8 KWH Selanjutnya 1 buah rice cooker Sebesar 150 Watt Hidup selama 6 jam sehari Kita kalikan diperoleh daya sebesar 900 Watt jam Atau 0,9 KWH jam Kemudian 1 buah setrika 150 Watt Hidup selama 2 jam sehari Kita kalikan diperoleh daya 300 Watt Atau 0,3 KWH jam Dan 1 buah kulkas 75 Watt Hidup selama 24 jam sehari Kita kalikan diperoleh daya sebesar 1800 Watt Atau 1,8 KWH jam Kemudian kita jumlahkan Diperoleh daya sebesar 4,2 KWH per hari Maka biaya yang harus kita bayar ke PLN dalam sebulan adalah Daya dalam KWH dikali 30 hari Dikali dengan harga per KWH-nya Di sini saya ambil meteran yang berdaya 900 VA Yaitu sekitar 1.352 Rupiah per KWH-nya Maka daya yang 4,2 KWH tadi Kita kalikan dengan 30 hari Dikali 1.352 Rupiah Maka kita peroleh hasilnya sebesar 170.352 Rupiah Jadi biaya yang harus kita bayar ke PLN Selama 1 bulan adalah sebesar 170.352 Rupiah Jika meteran teman-teman yang berdaya di atas 450 VA Misalnya 900 VA atau 1.300 VA Maka teman-teman tinggal menyesuaikan harga per KWH-nya Caranya sama saja teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu video kali ini Jika video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sekian dulu teman-teman Salam berbagi ilmu Sub indo by broth3rmax